halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel tambah terang disini dan untuk video kali ini saya akan berbagi tutorial cara memperbaiki lampu led mati yang akan saya perbaiki adalah lampu led dua tiga watt merk premier oke kita coba dulu untuk memastikan bahwa lampunya sudah mati benar ya lampunya memang sudah mati sebelum lanjut ke cara perbaikannya sambil nyimak silakan teman-teman dukung channel ini dengan cara like subscribe dan share aktifkan juga loncengnya ya teman-teman biar tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya yang saya upload terima kasih karena sudah pernah diservis dibuka pun cukup mudah ya nah disini ada bekas jemperan atau disambung langsung kemungkinan dulu pernah mati dan langsung disambung cara seperti ini memang bisa nyala ya lampunya tetapi tidak awet alangkah baiknya diganti saja yang mati untuk mengetahui lampu mana yang mati selain dengan melihat fisik kita juga bisa mengasih tegangan sesuai dengan kemampuan lampu tersebut dan saya menggunakan autofol ya yang saya rakit untuk untuk yang belum lihat videonya saya sertakan link di bagian deskripsi karena lampu LED terhubung secara seri jadi kita bisa mengeceknya beberapa biji sekaligus dan ini teman-teman lampu yang mati yang tadi fisiknya ada titik hitamnya ya lanjut kita cek yang lain barangkali ada lampu lain yang mati jadi yang mati cuma satu ya dan kita akan ganti dua yang jemperan ini karena kalau tidak diganti tidak akan bertahan lama dan kita ukur satu lampu untuk mengetahui berapa volt kemampuannya disini untuk satu lampu kemampuan maksimal tegangannya 5,6 volt jadi kalau salah satu saja lampu kita jemper maka masing-masing LED akan mendapat tegangan yang lebih ya dari yang ditentukan dan sebaiknya kalau ada yang mati ya harus dikanti biar lampu servisan jadi awet yang mati disolder langsung memang bisa nyala tetapi tidak bertahan lama ya untuk lampu yang mati bisa kita congke langsung dengan tang potong seperti ini dan sisanya akan kita buang dengan solder ya PC belet ini sebaiknya kita lepas ya dari dudukannya karena terhubung langsung dengan pendingin bagian belakang kalau tidak dilepas kita akan kesulitan ya dalam penyolderan karena sulit meleleh selamat menikmati selamat menikmati kita lepas saja cemberan ini karena akan diganti dengan LED dan ini teman-teman saya sudah siapkan penggantinya berantinya yaitu dari lampu LED bekas karena ini sudah banyak yang mati jadi kita ambil saja LED yang masih hidup ya kita gunakan autofall untuk mengetes lampu mana yang masih hidup saya akan ambil yang ini ya yang paling pinggir oh ya guys kita belum ukur untuk satu LED nya kemampuannya berapa volt kita tes dulu sama ya teman-teman dengan yang tadi 5,6 volt biar hasil cabutan LED ini baik kita gunakan setrika ya kalau kita nyabutnya menggunakan solder lampu akan rusak kita panaskan kita panaskan solder terlebih dahulu ya teman-teman sampai panas baru kita taruh diatasnya PCB ini nah sekarang setrika sudah cukup panaskan untuk melelehkan tima solder ini kita taruh diatasnya lampu mana yang akan kita cabut ya iya cukup mudah ya teman-teman tinggal cabut untuk lampu LED ini kan ada polaritasnya ya teman-teman yaitu anoda dan kadoda untuk kadoda disini ditandai dengan coakan ya memang terlihat sangat kecil jadi baiknya kita menggunakan kaca pembesar dan untuk LED penggantinya juga sama ada tandanya ya di pojok coakan yang sangat kecil ini ya guys sangat kecil memang nggak kelihatan kalau tidak menggunakan kaca pembesar lanjut kita pasang LED nya ingat ya teman-teman tidak boleh kebalik kita pasang satu persatu langsung disolder saya lihat saya oli sayamari atau Kita rapikan solderannya biar menempel kuat Sebelum kita pasang dan dirapikan Sebaiknya kita tes dulu lampunya Apakah sudah terpasang dengan benar Oke semuanya sudah beres Langsung saja kita pasang Dan kita akan tes Mudah-mudahan dengan penggantian LED Akan jauh lebih awet ya Daripada kita chamber Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah menyala Terima kasih sudah menonton sampai akhir Semoga tutorial ini bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!